yo balik lagi sama gua di BHC hair studio Oke guys kali ini kita ngebahas Clipper lainnya tapi kita ngebahasnya ini ini masih satu brand dari Wimark juga nah tapi ini dia lebih disebut dengan kiki new game nah sekaligus gue juga mau jelasin nih kemarin kan kalau misalnya ada yang belum tahu nih kayak ada singkatan Wimark NG NG nya itu apa NG nya itu adalah new game nah oke brand yang kalian ngebahas adalah kiki new game dan modelnya adalah NG 11 kosong nah brand yang saya suka dengan kiki ini dia sama aja sama Wimark itu ya bisa gue bilang ya satu kandung lah ya gitu nah nah dia berbahan yang mau alat yang mau gue bahas ini dia berbahannya masih tetap di full metal ya ini Clipper ya bukan Trimmer kemarin kan Trimmer sekarang Clipper lagi karena ini ketinggalan nah oke nah untuk Clipper yang satu ini dia sudah dibekali dengan air motor speed RPM secepat 6500 RPM ya dengan kapasitas baterainya yaitu 2000 mAh tuh ya sudah menggunakan mata pisau high carbon steel blade tuh ya jadi udah ada karbon-karbonnya ya kalau misalnya udah ada karbonnya begini gitu ya sudah dipastikan ya dari mata pisaunya tuh ya pakai carbon steel blade ya jadi nggak cepat panas gitu pastinya kalau yang berbahan karbon tuh jadi deh keunggulan ada di mata pisaunya ini yang memakai bahan high carbon jadi karbon ini tingkatan udah tinggi gitu nah ya kan terus untuk masa pengecasannya dia ini bisa sampai apa eh lupa 4 jam ya dan untuk pemakainnya bisa 4 jam lebih oke nah untuk kelengkapannya dia sudah mendapatkan 4 sepatu atau 4 guard ya dan 1 charger 1 cleaning brush dan 1 oilnya ya pastinya ya oke untuk kardusnya dia bentuknya kayak gini tuh oh ya oke daripada banyak cincong kita langsung aja lihat alatnya secara detail let's go nah ini dia untuk box dari Kiki Nugent profesional yang satu ini ya tuh dari tampilannya udah elegan banget nah sorry dari tampilannya udah elegan banget kan loh oh terus dia udah can be zero Captain nah itulah ya ya pasti dia mata pisaunya udah mantep lah ya di bagian kanannya cuma kayak gini doang kirinya juga dan deskripsinya ada di bagian belakang nih tuh yang mau baca boleh langsung di-post aja ya Oke kita langsung buka aja untuk alatnya kayak gimana sih gitu ya sih oke untuk tampilan pertamanya dilangsung mengusukuhkan dengan buku panduannya tipis banget cuma dua lembar ya Yap begitu gede lagi kan ya Oke buku undang-undang dasar anjay nah ini untuk alatnya sini kita keluarkan dulu untuk chargernya ya tuh chargernya bentuknya kayak gini nah masih satu produk ya gambarnya sama corangnya kayak Wimaki karena satu produk gitu ya terus nih ada cleaning brushnya yang tipis ya udah yang tebel dapat empat guard dan guardnya ini bahannya yang bukan yang tipis bukan yang ini bukan yang gampang patah tuh ya bisa lihat sendiri bahannya ini dia tebel tuh jadi gak gampang patah kecuali mengelupaksa patahin gitu ya itu beda cerita di sini ada oilnya saya lumayan dikit cuma setengah ya nggak sampai full tapi ya worth it lah ya terus ini adalah alatnya kita singkirkan dulu nah ini Iya kita langsung buka saja suhu tuh ya Tadi tampilan latem mantap banget nih tuasnya dia udah pakai yang ada step-by-step tuh ya enak banget ada nama satu dua tiga empat ada empat tahapan step terus disini ada indikator buat baterainya juga persentase baterai disini ada logo Kiki new game tuh oke di bagian bawah untuk ngecaset dan bisa digantung bagian belakang cuma ada tulisan ini aja dan mata pisaunya yang dia pakai adalah teper tuh teper mantep banget uh udah deh yang atas kan nih karbon tuh mantep banget tebel kali ini kalau misalnya buat nyukur teper mantap nih berpasti paten ini kita timbang dulu nih berapa sih beratnya gitu oke gue pegang agak-agak berat gitu ya beda sama yang kemarin-kemarin gitu nyantai-nyantai aja gue megangnya oke wah iya dong bener lumayan berat ya untuk alat yang satu ini dia ada di 429 gram tuh mantep banget bentar lagi tengah kilo lumayan berat lah ya ini ini baru namanya apa namanya eh alat metal sejati alat yang bener-bener metal gitu ya karena beratnya terjamin dan terjaga gitu oke kita langsung ACMR dulu untuk tes suaranya gimana sekalian ada di kita kasih atas indikator kayak gimana kalau digambarnya di indikator Coba itu warna merah jadi kita sebenarnya selamat menikmati oke guys ya walaupun gini loh walaupun dia itu mempunyai RPM secepat 6500 RPM tapi mungkin tadi yang gue dengar dan gue rasakan itu geterannya agak lemah ya mungkin karena kemakan dari bobot beratnya yang terlalu berat kayaknya jadinya untuk geteran dan rotary speednya itu kurang maksimal kalau misalnya menurut gue terus juga tadi saat penggunaan guardnya sebenarnya kalau misalnya dikosongin gini di close gitu gak masalah tapi waktu di open kayak gini itu tadi sempat ada bunyi jadi kayak dia tuh seakan-akan mentok gitu jadi sebenarnya enak ini enak kalau misalnya buat nyukur rambut-rambut yang tipis ya kalau yang tebal mungkin agak kurang dayanya karena tadi itu geterannya tuh dan daya dari geteran pisau ini seperti kurang gitu jadi kayak kalau misalnya dipakai tajam sih pasti tajam karena dia memakainya bahan mata pisau itu high carbon steel gitu kan nah itu udah pasti enak banget cuman yang kurang disini hanya dari baterai mesinnya ini gitu oke nah kalau mau cara ngecasnya gampang banget tinggal dicolok aja kayak gini nih ya ini bagian garisnya itu di bagian bawah dan tinggal dicolokkan saja ya kayak gini doang dan langsung ini dicolokin ke sumber listriknya oke gampang banget simple banget kan ya isiannya cuman kayak gini aja simple banget oke kita ganti dulu untuk view nya lagi nah jadi gimana guys buat merek dari Kiki yang saat ini ya Kiki Neugen ini sebenarnya ada beberapa poin yang harus misalnya gue sayangkan gitu untuk alat ini karena untuk beratnya mungkin kalau misalnya lu demen alat-alat yang clipper berat gitu ya kayak yang biasa lu pake kabel gitu kan itu beratnya ya di atas 400 gram semua ya nah kalau misalnya lu biasanya pake yang berat yang di atas 400 gram-an alat ini juga cocok banget nih buat lu karena alat ini udah berat gitu kan ya sekitar 420 gram-an tadi kan ya udah gitu kan udah enak banget udah ada indikator baterainya juga jadi enak banget tuh tampilannya juga mantep elegan nah tapi yang disayangkan ya cuman geteran dari atau jalannya motor speednya ini loh tuh ya yang kalau misalnya menurut gue itu masih agak kureng gitu ya karena mungkin dia termakan dari berat bodinya sih ya kayak gitu kalau misalnya dari menurut gue gitu kalau misalnya dari yang selain dari apa sih speednya itu semuanya aman no problem oke oke yang mau alat ini langsung aja cek link di deskripsi gue udah tersediakan linknya disitu untuk link pembeliannya oke kalau lu mau liat cek-cek alat-alat yang lain ini alat-alat keperluan untuk barbershopnya boleh banget disitu juga ada semua cek aja di marketplace kita yang udah gue sediain linknya di bawah oke atau lu kalau misalnya mau liat atau minta alat ini minta gimana ya bahasanya minta lu liat secara real gitu ya di depan kamera lu boleh langsung join live aja gitu ya join live ada di live tiktok kita ada di hari sabtu hari 9 sampai hari sabtu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore ada di akun BHC supplier dan juga BHC profesional oke oke guys untuk videonya kalian cukup sampai disini dulu sampai jumpa di next video dadah hiu 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 hiu